Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Elsa Destriapani Hari ini kita akan halal bihalal di Departemen SKPM IPB University Kita akan lihat bagaimana kondisi sebelum para tamu undangan hadir disini Ini dia, kita lihat bagaimana di luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu dan tempat saya persilakan Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami akan membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai 136 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Acara ini, setelah ini, pula besok kita sudah bersemangat kembali. Sebetulnya sudah semangat sih setelah-setelahnya. Tetapi boleh dianggungkan. Ada sambutan dari Bapak-Alektor, Bapak Profesor Dr. Tarasatia. Waktu dan empatnya dibersilakan. Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Badi kan Nabi ini kan punya punya 4 ciri yang dengar ke sana. Pertama adalah intensifik. Itu basis bagi integritas. Karena intensifik itu bicara seolah penjujuran dan pengetahuan. Bukan buatlah patronat. Itu kecerdasan. Itu basis bagi kapabilitas. Jadi orang-orang patronat itu adalah orang-orang yang punya kompetensi, punya skill, punya kecerdasan emosional, skill kemampuan terakual dan punya profesionalitas yang lebih tinggi. Sehingga orang-orang yang memiliki patronat, itu orang-orang yang punya apa namanya punya basis kapabilitas yang membuat. Nah, ketika integritas ditambah dengan kapabilitas sedikit ditambah dengan patronat, sama dengan amanat. Kredibilitas. Jadi percaya. Jadi kita ini bisa dipercaya. Amanat. Karena punya sifat sindik. Punya integritas. Kita punya patronat. Kita punya kapabilitas. Jadi, kapabilitas persi. Integritas. Sama dengan kredibilitas. Amanat. Nah, kredibilitas itu adalah model bagi kita untuk tablik. Tablik itu pasti menyampaikan. Ini akan besar. Bahasannya adalah menginspirasi. Menginspirasi, berkomunikasi, menyampaikan. Itu basis legiti masih jadi penting. Kita akan menimbang serangan di rohani. Dan dilanjutkan dengan penggantian doa yang akan disampaikan oleh Bapak. Profesor Puji Puji Muliano kepada Bapak. Laku dan tepat kami bersilakan, Bapak. Kita sekarang gimana nih? Kemarin ini diulah oleh Profesor Nazareth Ibuah. Kita sekarang di sini. Mungkin kita saja agama Islam ya. Agama Ibu, apa lainnya. Saya kira pencipsi sama. Kita nanti harapannya mau kemana nih? Apakah pikir kekasih ya? Nah, pikir yang bagus di sini. Dan kita baru berada ketiga setan nih. Kita masih di dunia, tetapi setelah kita di sini adalah yang paling menutupan setelahnya. Jadi setelahnya, art dunia masuk atau akhirat. Kalau kita bisa berlatar dengan baik maka insya Allah setelah-setelah. Berikutnya, undang-undang yang berundang. Ya, berumur ya. Ketika kita di sirot, kan ada dicontohkan ya bagaimana kita nanti bisa seperti kilat. Ya kan? Terkata orang-orang kita di dunia. Aku yang mau. Kalau ada pereka banyak-banyak tapi pereka bilang setiap hari bagaimana saya bisa berlapat. Berlapat. Tapi bisa kita diri. Bisa kita wujudkan memudahkan kejalan kita di sirotnya. Tidak ke kanan tapi ke kiri. Begitu ya. Nah, ini saya kira kalau kita gambar ini terpat dengan kita saya kira kita akan hati-hati. Dan ini dicontohkan bagaimana Nabi Muhammad dulu mengadar para sahabatnya. Jadi, para sahabat itu punya sikap bagaimana kalau sore soal-an saya hidupnya nggak sampai pagi. Ketika pagi soal-an saya hidupnya nggak sampai soal-sikap kalau orang punya sikap seperti itu. Makan pasti tidak akan tukar-kunci. Tidak ada penangkap itu apa? Terus pakai kata-kata. Ini caranya apa ya? Iya. Setelah berpuasa satu bulan lamanya Bersakat fitra menurut perintah agama Kini kita beridu fitri berbahagia Mari kita berlebaran bersuka gembira Berjabatan tangan Sambil bermaaf maaf Hilang teman habis marah di hari lebaran Biar hari luas baik isi maaf lahir dan hati Selamat para pemimpin Rakyat nama pun berjali Dari segala penjuru mengalir ke kota Waktu desa berpakaian baru serba setahun sekali ke kota maik di sker bilimu dijalankan dipinjam sampai segera Akibat yang tenten selop sepatu teroke kakinya para lecet babak lelur berabit Bina air bapa isi maaf dan lahir dan hati selamat bapa pemimpin rakyat nyamak pun terjadi Bina air bapa isi maaf dan hati hari hari ini kita halal bihala departemen SKPF dan ini kita siap-siap memakan minal izin wapah izin maaf lahir dan batin sehat selalu ya mari kita berlebaran bersuka gembira berjabat tantangan mil bermaaf maaf hilang dan habis pada di hari lebaran di hari di hari bapa isi maaf kelahir dan hati selamat para pemimpin rakyat yang aku terjadi dari segala penjuru mengalir ke kota rakyat desa berpakaian harus terhadap setahun sekali ke kota naik di sker bilimu di jalan kaki pinjam sampai selalu akibatnya tenten selap sepatu teroke kakinya paralel tetap lelur berabung bila air bapa isi maaf kelahir dan hati selamat bapa pemimpin rakyat meram aku terjadi bila air bapa isi maaf kelahir dan hati selamat para pemimpin rakyatnya aku sejali kelahir